Banjir bandang di Kabupaten Bandung Barat menyisakan pilu bagi korbannya. Salah satunya bagi Aisyah yang berjuang menyelamatkan dua buah hatinya penyandang disabilitas. Kisahnya kami rangkai dengan perjuangan korban banjir lainnya untuk bertahan hidup. Di penghujung tahun 2019 lalu, banjir bandang menerjang kampung pejagalan desa Cipendai pada larang Jawa Barat, termasuk rumah Aisyah. Ibu dua anak itu masih ingat bagaimana ia berjuang menyelamatkan anak-anaknya yang memiliki kebutuhan khusus. Anak pertama Aisyah yang berusia 30 tahun menderita hidrosipalus, sementara anak bungsunya memiliki epilepsi dan tunawicara. Derasnya aliran air menjebol dinding rumah dan merendam seluruh penghuninya. Beruntung ia dibantu tetangga untuk bisa selamat dari terjangan banjir. Kini banjir telah reda. Aisyah berharap mendapat bantuan perbaikan rumah serta perabotan rumahnya yang terbawa banjir. Terus anak saya kerendam segini, saya minta tolong sama tetangga, anak saya dibawa ke atas. Saya gendong anak yang kecil, udah bergi ke rumah bibi di atas, air udah masuk semua. Ibu bertiga dan suami kerja, yang kedua lagi main, gak tahu mau ada musibah. Ini belum berani memusiksinya ibu? Mau, ah takut nanti kalau udah berses.